Pemirsa aksi unjuk rasa mahasiswa di Patung Kuda, Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Parat untuk menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung ricu. Masa terlibat bentrok dengan polisi yang mengakibatkan satu mahasiswa terluka. Inilah situasi saat ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa di kawasan industri Jababeka 2, Kabupaten Bekasi, menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR dan pemerintah. Mahasiswa tampak dipukul mundur polisi saat melaksanakan aksinya. Sementara dari pihak mahasiswa membalas dengan lemparan batu. Satu mahasiswa dilaporkan terluka akibat bentrokkan ini. Sementara itu di Pasar Reboh, Jakarta Timur, ratusan mahasiswa juga menggelar aksi unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Selain berorasi, pengunjuk rasa juga membakar ban di tengah jalan. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini digelar persis di bawah jembatan layang Pasar Reboh. Dalam orasinya, mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan wakil rakyat. Mereka menyatakan kecewa karena pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai menyengsarakan rakyat. Aksi ini juga mendapat pengawalan ketat polisi. Usai berunjuk rasa, mahasiswa memubarkan diri dengan damai. Terima kasih telah menonton!